Intro Kita pirsani didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bacunin Menyambangi Poresta serang kota guna Menjalani pemeriksaan atas kasus tersebut Ada apa yang terjadi di sini? Ini semua yang kami sampaikan Ada sekitar 9 kalaman Yang kami sampaikan dengan bukti-bukti Bagaimana proses ini kami minta keadilan Kami minta Bapak Kapolri Untuk bisa memantaunya persoalan Kita minta perlindungan kegagian hukum Saya juga berkirim surat ke Irwasu Kita juga berkirim surat ke Kabar Reskrip Ini masalah kita kirimkan semua Beredarnya surat penetapan tersangka satu hari setelahnya 17 Juni 2022 Tersebar di berbagai grup WhatsApp Soal surat penetapan tersangka Terhadap Nikita Mirsani atas kasus Dugan pencemaran nama baik Tentang penentuan status tersangka tertanggal 13 Juni 2022 Surat itu tampak ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polresta Serangkota AKP David Adikusuma Dengan dicat basah Pada saat itu Ia mengatakan bakal mengecek terlebih dahulu Ke Polresta Serangkota Kami coba cek ke Polresta Serangkota Berkenan langsung ke Kapolresta Kata Sinto Jumat 17 Juni 2022 Dalam kesempatan berbeda Tetapi hari yang sama Deng Pelaksana tugas waka Polresta Serangkota AKBP Wahyu Imam mengaku akan melakukan Penyelidikan terkait bocornya surat penetapan Nikita Mirsani Sebagai tersangka Namun Pernyataan ini berbeda dengan Kejaksaan Negeri Kejari Serang Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang Reskinil Jusar mengatakan Pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan SPDP Telapor Nikita Mirsani Sudah, sudah kami terima Kata Reskinil Jusar Babu 22 Juni 2022 Menurut Reskinil Jusar Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Serang menerima SPDP Pada 13 Juni 2022 Bersamaan dengan SPDP ini Silil Jusar juga mengungkapkan Sudah menerima surat penetapan Tersangka Nikita Mirsani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!